Cewek duyung ini mau pergi ke daratan bersama teman-temannya Mereka juga tinggal di rumah kerabatnya yang sudah menjadi manusia Suatu hari saat cewek ini sedang duduk di kafe Terus tiba-tiba dia disamperin cowok yang ternyata pelayan kafe tersebut Cowok ini jatuh cinta kepada sang cewek saat pertama kali melihatnya Karena cowok ini suka kepada si cewek Jadi dia selalu mengikuti si cewek tersebut Sampai-sampai si cewek ini jadi risih dan marah tuh Saat sedang berantem tiba-tiba si cewek tersiram air dan dia pun berubah menjadi putri duyung Dan akhirnya cowok ini sudah tahu semuanya Tapi karena cinta yang begitu besar si cowok ini tetap selalu menemui cewek itu guys Dan saat si cewek berenang cowok ini malah ikutan nyemplung dan tiba-tiba muncul ekor lain yang ada disitu Dan ternyata si cowok ini juga seorang putra duyung dan akhirnya mereka pun hidup bersama dan bahagia Ada si ekor anjing yang lagi bosen nih Dan disitu juga ada si ekor kucing yang lagi tiduran guys Karena si kucing suka makan jadi si anjing punya ide nih Dia mengambilkan makanan untuk si kucing Karena si anjing tidak mengerti dia malah ngambil minuman kopi tuh guys Karena dikasih si kucing pun akhirnya meminumnya tuh Dan seketika si kucing jadi berubah aktif gitu Dan akhirnya mereka pun main bersama sampai main game kayak gini Lama-kelamaan si kucing jadi kecanduan minum kopi guys Karena itu si kucing jadi gak bisa tidur dan gampang marah sampai membuat anjing ini jadi ketakutan Si kucing terus-terusan meminta kopi Tapi karena kopinya habis jadi si anjing kebingungan tuh Karena kasihan melihat kucing jadi si anjing membawakan obat nih Dan ternyata obatnya itu bagus dan membuat si kucing jadi sadar lagi guys Mereka pun tertidur dengan kondisi rumah yang beratakan gini Jadi ceritanya ada dua iblis yang kabur dari neraka menggunakan mobil tuh Mereka sangat senang karena sudah keluar dari neraka tersebut Tapi mereka malah dikejar sama kelelawar neraka guys Mereka jadi panik karena dikejar gitu Terus mobil mereka diangkat oleh para kelelawar tersebut Dan mereka pun jadi terbang ke atas Bahkan sampai tinggi gitu Setelah melewati tujuh langit Akhirnya mereka bisa melihat pintu surga yang terang tuh Tapi tiba-tiba para kelelawar ngelepasin mobilnya itu Dan mereka pun jadi jatuh dan panik kayak gitu guys Beruntung disitu ada buku mantra Jadi mereka mencari mantra untuk teleportasi Ketika mereka membaca mantra nya Akhirnya mereka pun jadi menghilang guys Tapi cuma mobilnya aja tuh yang turun dengan selamat Dan para iblisnya terjatuh di pinggirannya guys Kasian banget ya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati